Gubernur DKI Jokowi Dodo kembali mengunjungi Waduk Pluit Jakarta Utara. Dan pada belusukan ke Waduk Pluit, kali ini Jokowi mengajak Perdana Menteri Belanda, Mark Rood, dan Menteri Perdagangan, Gita Wirewan. Jokowi mengajak Perdana Menteri Belanda, Mark Rood, untuk meninjau proses pengerukan waduk seluas 60 hektare tersebut. Jokowi mengatakan Perdana Menteri Belanda mengapresiasi pembangunan Waduk Pluit yang sudah mencapai 20% dalam kurun waktu 8 bulan. Jokowi juga menambahkan Belanda memiliki pengalaman dalam menanggulangi banjir dan juga mengelola air. Meski begitu belum ada pembicaraan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintahan Belanda tentang pembangunan sejumlah waduk dan giant seawall. Ini membersihkan di Pluit ini pekerjaan raksasa, pekerjaan luar biasa. Saya ngomong ini kita kerjakan baru 8 bulan, dia kaget juga. Kaget, bukan salut, kaget. Kaget karena apa, Pak? Kagum. Ya kaget kok, kagum. Kagum, kaget. Karena bisa cepat? Ya karena cepat, terus saya sampaikan. Terus ini mau kira-kira akan selesai kapan, ya 2 tahunan lah rampung, ya gitu kan. Insya Allah rampung, ya udah, hanya itu aja kok. Pak, penegasan lagi, Pak, artinya apa kalau misalnya dari pihak dari Belanda kan memang punya jagungnya bagus bendungannya, Pak. Kalau misalnya pembangunan giant seawall dan juga waduk luit, saran-saran atau kebicaraan-kebicaraan sendiri gimana Pak dari pihak dari pembicaraan tadi? Itu urusan nanti di Bapak Nasamati.